Polisi bubarkan paksa ratusan masa pengemudi gojek dan becak bermotor yang nyaris terlibat bentrok di depan stasiun kereta api Medan kemarin. Bahkan, satu orang pengemudi becak bermotor terpaksa diamankan petugas karena memukul seorang pengemudi gojek. Satuan petugas Polsekta Medan Barat bubarkan masa dari kubu pengemudi ojek online dan becak motor yang akan bentrok. Seorang pengemudi becak bermotor sempat tidak terima dengan aksi pembubaran. Para pengemudi ojek online berkumpul untuk melampiaskan kekelsalan lantaran ulah para pengemudi betor yang sebelumnya melakukan aksi sweeping. Sebelumnya, pengemudi betor melakukan aksi sweeping ratusan pengemudi betor terhadap ojek online dan taksi online di Kota Medan hingga berujung aksi pemukulan, satu pelaku diamankan polisi. Terima kasih. Terima kasih.